Pemirsa memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, proses belajar-mengajar di sejumlah sekolah juga mengalami perubahan. Seperti di rumah Autis Cabang Tanjok Priok, Jakarta Utara, penyandang Autis tetap mendapat pelatihan dan pembinaan yang dibatasi dengan jadwal yang bergantian. MNC Peduli kembali menunjukkan konsistensinya dalam membantu sesama. Bersama Lotemart, MNC Peduli berbagi bingkisan berisi makanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di rumah Autis Tanjok Priok, Jakarta Utara. Terlobi di masa adaptasi kebiasaan baru ini, proses pembinaan dan pelatihan dibatasi dengan jadwal bergantian. Melihat kondisi ini, MNC Peduli dan Lotemart juga mengantarkan bingkisan ke rumah anak asuh rumah Autis. Kita baru mulai kemarin di bulan Juli itu pun dengan memang aturan yang sangat tetap dengan pengurangan kapasitas di kelas dan pengurangan jam. Alhamdulillah terima kasih banyak atas bantuannya, bisa membantu anak saya. Belajar dan berkumpul bersama merupakan hal yang dirindukan oleh para murid di rumah Autis ini. Untuk itu MNC Peduli dan Lotemart tergerak memberi bantuan untuk menghibur anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya tentunya ini kan satu gambaran dari kerjasama di antara bukan hanya MNC Peduli dan Lotemart, tapi juga orang-orang yang berbelanja di Lotemart. Jadi banyak yang jadi stakeholder di sini gitu dan yang ikut serta untuk berdonasi. Kita harus bahu-membahu menjadi satu, jadi kita bisa apa? Ya kita coba bantu semampu dan semaksimal kami. Kalau semua orang punya pikiran seperti ini, saya rasa Indonesia akan cepat pulih. Mari bersama MNC Peduli kita membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat yang terdampak dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar Indonesia segera terbebas dari wabah corona. Tim Liputan Ainews melaporkan.